Untuk kalian, dari Vildan dulu, silahkan. Buat Vildan sih rumah saya. Rumah ya? Jadi tempat lahir saya di mana dijadikan seorang bintang dangdut. Dan itu saya tidak pungkiri karena memang kalau bukan Indosiar saya mungkin gak bisa seperti ini sekarang. Jadi, dan Indosiar ini selalu memberikan wadah buat Vildan untuk berkarya, untuk tampil di TV dan Alhamdulillah berkat Indosiar juga Vildan banyak dikenal orang. Dan melalui Indosiar juga saya bisa menafkahi anak istri saya, membahagiakan kepada orang tua saya, dan itu mungkin salah satu pencapaian tertinggi Vildan melalui Indosiar. Terima kasih Indosiar. Luar biasa. Terima kasih Indosiar sudah disampaikan oleh Vildan. Kalau dari Aulia? Kalau Aulia kurang lebih sama seperti Papa Vildan. Yang pastinya Indosiar adalah... Kehidupan Aulia di mana Aulia bisa mencari nafkah juga di sana. Dengan Indosiar menerbitkan kita ya. Ibaratnya kita dulunya dari kampung, terus ikut audisi gitu. Dan Alhamdulillah kita bisa sampai sekarang masih terus berada di lingkungan Indosiar dan masih dipakai, ibaratnya kayak gitu ya. Maksudnya masih dilibatkan di acara-acara mereka. Yang pastinya Indosiar sangat luar biasa banget untuk Aulia, di mana Indosiar bisa merubah kehidupan Aulia dari yang dulu sampai ke yang sekarang gitu. Kasih tepuk tangan dong. Makasih Indosiar. Ini baru mulai udah haru-haru kita ya. Kalau dari Minca. Sama dari Vildan sama Aulia juga, Indosiar adalah rumah kedua kita. Indosiar itu selalu memberikan wadah, selalu memberikan kita kesempatan untuk tetap berkarya, untuk tetap eksis di dunia entertain ini. Dan menurut aku Indosiar adalah salah satu televisi yang selalu menggunakan talentnya untuk melibatkan di acara. Beda sama TV-TV yang lain, karena kenyataannya seperti itu. Kita Alhamdulillah, kita masih dipercaya, kita masih diberikan kesempatan untuk tetap mengeksplore diri kita, kemampuan kita di Indosiar ini. Tanpa harus membedakan si ini, 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 dan ini. Semua disama ratakan. Betul, sama. Oke, silahkan Randa. Kalau Randa sendiri, ya sama aja sih sebenarnya. Tapi Randa juga punya kalimat sendiri kayaknya. Bahwa Indosiar sekarang atau sampai kapanpun akan menjadi salah satu bagian terpenting dalam hidup Randa. Karena melalui Indosiar ini orang tahu siapa Randa. Melalui Indosiar ini Randa bisa belajar. Dari Indosiar ini Randa diberikan banyak sekali pelajaran, banyak sekali bekal untuk Randa tetap berkarir puluhan tahun ke depan. Amin. Dan seterusnya, pasti dari Indosiar juga akan menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam perjalanan karir Anda. Amin. Mudah-mudahan ya semuanya yang sudah bergabung bersama dengan Indosiar, karirnya semakin cemerlang dan semakin. Amin ya Allah. Amin. Yang pasti nih, kalau tadi kita udah agak haru-haru ya kan, sekarang saya mau ajak Anda semua untuk isi perut dulu ya. Oke. Oke, nah untuk semua yang ada di sini yang pasti, saya mau ajak Anda semua nih, teman-teman yang ada di rumah nih, karena pas banget ini musim hujan. Dan aku mau ajak kalian untuk menikmati yang enak-enak, yaitu mie sukses isi dua. Karena sekarang mie sukses isi dua, ini punya varian baru, yaitu rasa ayam kremes, yang sensasinya, pasinya pada saat makan ini semakin nikmat. Mie sukses isi dua, bumbunya juga pas dan lengkap kremesnya. Karena mie sukses isi dua, kremesnya kres banget. Nah ini yang di rumah juga saya yakin, ini juga suka banget sama yang namanya mie sukses isi dua. Karena ini enak banget dan selalu juga nemenin kita-kita semua, di semua acara yang ada di Indonesia. Mie sukses isi dua, rasanya sukses, lapernya beres. Kasih tepuk tangan dong. Oke, nah, sekarang tadi udah haru-haru, oke, saya mau ajak teman-teman semua yang ada di sini untuk ikutan main game. Wow. Nah, kita sekarang seru-seruan lagi nih. Nanti kita akan lagi se... Haru-haru lagi ya. Gimana haru-haru? Jadi haru-haru lagi baik-baik lagi. Oke, nah sekarang saya mau ajak semua teman-teman saya yang ada di sini untuk ikutan games yang sudah saya buat. Caranya gampang sekali. Jadi, saya akan ajak mereka semua untuk, nih caranya gampang banget ya. Nanti saya akan sebutkan satu kata dan kalian yang aku tunjuk akan sebutin kata yang berbeda, yang berkaitan dengan kata yang saya sebutkan. Oke. Oke, contohnya misalnya Randa, aku pilih ya. Kata dari aku adalah lidah. Yang ada dalam pikiran kamu langsung diucapkan. Apa? Dangdut. Dangdut. Liga. Randa. Randa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kayaknya aku pilih yang sebelahnya Randa dulu. Icah. Icah. Dada Icah. 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 Kata yang pertama adalah Dangdut Akademi. Kompetisi. Kompetisi. Kata yang kedua, fans. Segalanya. Wow. Iya dong. Icah. Serius, Tan? Serius. Karena fans itu kalau nggak ada mereka kita nggak akan bertahan sampai disini. Wow. Kasih tebak tangan untuk fans yang ada di rumah. Icah. Oke. Selanjutnya. Kata-katanya adalah single. Masih. Apa? Lagu. Oke. Status apa lagu nih ya? Sama-sama. Bener. Ngomongin status apa lagu. Oke. Oke. Ini kalau misalnya tadi single ini kita ngomongin ini aja lagu aja. Oke. Baik. Single. Pemenang hati. Pemenang? Hati. Hati. Oke. Oke. Aku mau tambahin kata-kata lagi tapi yang aku tahu nih katanya Icah. Aku juga udah mulai merilis album baru ya. Apalah single atau? Terbelum gue single. Oke ceritain dong. Terbelum gue kebetulan bintang video klipnya ada Aulia juga sama Aulia. Alhamdulillah aku dibantu sama Aulia di single kedua aku. Apa ya? Ceritanya tentang apa sih? Kalau boleh tahu? Tentang Aulia mengkhianati aku di lagu itu. Aku berjuang aku sendiri. Aku mencintai Aulia aku menyayangi Aulia mempertahankan hubungan ini walaupun Aulia udah kayaknya sudah ada lelaki lain gitu loh. Aku tetap bertahan karena aku sayang sama Aulia tapi Aulianya mungkin ada lelaki baru yang baru dia kenal akhirnya Aulia meninggalkan aku. Eh Aulia aku mengambil keputusan untuk mengakhiri semuanya. Masih. Aulia sakit kan? Sedih ya wajibnya ya? Sedih. Sedih ya oke. Berarti kata yang terakhir adalah rilis. Rilis. Insya Allah tahun ini. Oke amin. Amin 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 amin. Oke selanjutnya kita ke Randa yang lurus sama saya ya kan? Oke Randa. Kata yang pertama adalah Boy Band. JD11. JD11 oke. JD11 oke. JD11 oke. Yang kedua di Asia. Kompetisi terpenting dalam hidup Randa. Kompetisi yang terpenting dalam hidup Randa. Karena udah tiga kali ikut dua kalinya kalah terus. Yang di Asia baru menang. Yang kedua. Oke selanjutnya. Indonesia. Hmm apa ya. Orang tua lah. Orang tua. Kalau yang lain rumah ini orang tua ya. Oke kalau tadi. Yang ngebrojolin. Ya ngebrojolin Randa ya. Ya betul sekali ya. Oke kalau tadi kita udah denger anda sebut JD atau JD sih anaknya? JD. Jadi kan itu J sama D. Oke JD11. Boleh diceritain gak sih sebenarnya JD11 itu apa dan kapan terbentuknya? JD11 itu adalah kita dari teman-teman keluarga dari Indosiar. Iya. Jebolan kompetisi dari Liga Dangdut. Iya dari Liga Dangdut. Semuanya dari Liga Dangdut ya. Dari Liga Dangdut ya. Dan itu memang bener-bener milenial gitu loh. Jadi konsep yang mungkin belakangan ini boyband udah jarang terdengar kan. Tetapi kita muncul lagi dengan konsep yang berbeda. Jadi boyband tapi kita menyanyikan lagu-lagu Dangdut yang tentunya di aransemen. Dan dengan seleranya anak muda sekarang gitu. Jadi randa rasa anak muda di luar sana terutama cewek-cewek. Karena kita cowok-cowok ya. Terutama cewek-cewek di luar sana bakal suka lah JD11. Termasuk kakak juga harusnya suka. Ya oke lah. Ini aku akan dialih. Dan genre ya untuk ke JD11. Oke sekarang saya mau ke sebelah yang ini salah satu. Satu-satunya perempuan yang sudah bergabung bersama dengan mereka hari ini. Tapi ada saya ya. Oke kita berdua ya. Ya Aulia. Kata yang pertama adalah D.A. Asya. Kompetisi besar. Kompetisi besar. Yang selanjutnya adalah Alivers. Oh. Saksi hidup perjalanan karir saya. Saksi hidup perjalanan karirnya Aulia. Yang selanjutnya. Beauty. Oh. Girlband. Ya? Girlband. Iya. Oke. Yang terakhir. Girlband. Beauty dong. Kembalik ya. Oke. Gampang ya ini putar-putar aja. Oke. Bisa diceritain gak sih beauty? Beauty itu diambil dari bahasa Korea. Oke. Oke. Yang artinya itu imut, cantik gitu, manis gitu Kak. Ini adalah girlband yang ada kamu ya? Iya. Yang sedang dijalani sekarang beauty. Sudah ada singlenya mungkin? Insya Allah mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan. Segera. Jadi Eleven juga kok. Gak beauty doang. Oh ya jadi Eleven tadi belum dijelasin. Oh ya. Jadi Eleven itu sebenarnya namanya unik. Karena. Artinya? J dan D itu jalan damai. Eleven 11 jalan damai nomor 11 itu alamatnya Indosiar. Luar biasa ya. Itu filosofinya. Iya. Tau jadi Eleven. Kirain tadi mau buat apa gitu ya kan. Oh ternyata. Jalan damai nomor 11 itu alamat Indonesia. Karena terakhir di sana. Iya. Keren kan? Oke. Boleh kasih ikut tangan dong. Untuk teman-teman yang tadi sudah ada di sini juga ada Randa dengan jadi Eleven nya. Terus juga ada Aulia dengan beauty nya. Mungkin nanti dengan single yang. Papa ada loh. Sebelah yang gue. The Devo. Oh The Devo. Ada juga. Ada juga. Ada juga. Oke. Kita tahan di situ ya. Sekarang saya main games dulu sama Vildana. Vildan kata yang pertama adalah The Star. Bintang segala bintang. Sudah di jawa. Ini lama ya. Oke. Bintang segala bintang. Bintang segala bintang. Oke. Selanjutnya. Dandu. Sebagian jiwa Vildan. Jiwa Vildan. Jiwa Vildan. Dandu. Yang terakhir adalah. Miana La Vildan. Apa ya? Ibu-ibu? Bunda-bunda. Semangat Vildan. Semangat Vildan. Apa sih Miana La Vildan? Miana La Vildan. Miana La Vildan itu bahasa daerah. Bahasa daerah. Jadi penyukut Vildan. Fansnya. 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 Salam dulu dong untuk Miana. Semangat Vildan. Miana La Vildan. Miana La Vildan. Ternyata game sekitar ya kan. Sekarang. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.